Hai Hujan pagi hari ini dengan berkah Kita bisa melihat Dalam kapasitas kita selatu Aparatus penerbara Sebagai insan Pemerintahan provinsi Sultra Memiliki kewajiban layani masyarakat Kau saja Karena hujan kita terhenti Tidak layani masyarakat Pagi ini kita hadir disini Untuk menunjukkan kesiapan kita Untuk layani masyarakat Apakah Bapak Ibu sanggup? Terima kasih Ini sebagai gambaran Sebagai representasi Sebagai refleksi kita semua Bahwa kita siap layani masyarakat Dalam kondisi apapun Sultra adalah wilayah Saudara-saudara semua Mari kita dedikasikan Seluruh kemampuan kita Mari kita dedikasikan Karena ini adalah amanah Yang harus kita tuntaskan bersama Jangan kita bicara besar Melaksanakan amanah Tetapi di dalam implementasi di lapangan Ya Di dalam implementasi di lapangan Kita jauh panjang daripada api Sesungguhnya amanah kita akan Dibintang tanggung jawaban di hari akhir Mungkin di dunia kita bisa bohong-bohong Mungkin di dunia kita bisa bohong-bohong Tegas Ini menunjukkan saya Bersemangat Untuk bergabung dengan rekan-rekan semua Terima kasih rekan-rekan yang sudah hari disini Sebagai informasi awal Saya Anda Budi Rebianto Berdasarkan hasil penilaian Penilaian dari tim DPA Saya ditunjuk selaku PJ Dengan alokasi waktu satu tahun Saya tidak pernah menyangka sama sekali Lillahi ta'ala tidak pernah menyangka Saya diajukan oleh rekan-rekan BPRD Nah ini keputusan Presiden Menentukan saya selaku PJ Gubernur Saat ini saya menjabat selaku Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Ketika ditunjuk PJ Secara otomatis saya harus mengajukan pensiun diri Selaku anggota poli Bukan cerita apa-apa Ini menunjukkan saya bahwa Saya Mewakafkan diri saya untuk bekerja disini Saya tidak akan mungkin mampu Bekerja Secara sendirian Tanpa ditukung oleh rekan-rekan Kalau saja saya dari luar Mau mendedikasikan diri saya sendiri Pertanyaan sederhana Bagaimana dengan rekan-rekan Yang merupakan putra putri terbaik dari bumi Anwar Mohon dipahami dengan sesama Mohon dipahami dengan segenap Pemaknaan diri yang kuat Ketika saya dipunyai sebagai PJ Saya berada Pada posisi di akhir tahun Terimulangi ketiga akhir Pada tahun anggaran 2023 ini Ada banyak agenda nasional Ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan Di penghujung tahun ini Karena kita binerja berbasis anggaran Tentu segala sesuatunya harus Tentu segala sesuatunya harus Kita dapat pertanggungjawabkan Dunia akhirat Terakhir batin Sanggupkah saudara untuk Berkomitmen kembali Melaksanakan tugas dengan baik Terima kasih Pada kesempatan ini Sebagai insan yang bertakwa Kita bersyukur Gari Allah SWT Sekali lagi Yang telah menonton kita Membimbing kita Untuk memberikan pengabdian yang terbaik Di Provinsi Sutra yang kita cintai Inilah adalah apel Pertama saya selaku PJ Gubernur Pada kesempatan ini Bapak Ibu yang kami muliakan Rekan-rekan yang kami banggakan Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan Langkah-langkah Langkah-langkah rencana kerja kita Yang tentunya diawali Dari perencanaan Di penghujung saya hanya melaksanakan Di bagian akhir Perencanaan yang baik Tidak akan menggiatkan hasil Kalau saja perencanaan itu baik Tentu hasilnya baik Di dalam mekanismenya Kita akan bekerjasama dengan para wakil rakyat Kita akan bekerjasama dengan kepala OPD yang ada Dan sekenap Staff yang ada di sini Melatakan forum komunikasi pimpinan daerah Ataupun forko pindah Pada kesempatan apel Pagi hari ini Ada tiga hal esensial yang perlu saya sampaikan Namun penting Di dalam rangka sustainable program Di dalam keberlanjutan program Yang pertama Terkait energi aparatur sipil negara Apakah yang bersatus PNS Ataupun non-PNS Kita semua adalah Satu gerbong pengabdian Tentu Bapak Ibu Termasuk saya sendiri Berasal dari suku-suku yang berbeda Saya tahu Bahkan ada yang dari luar Suku di luar Sultra Namun saya ingatkan Jangan sampai pembagian kerja Dan tanggung jawab Diwarnai dengan semanat kesukuan Kita belajar dari sumpah pengguna Kita lihat dari pergerakan 1908 Sampai dengan 1928 Ketika para pemuda Di tengah tantangan Para penjajah Mampu meleburkan diri Kenapa kita yang saat ini Melanjutkan saja Terkotak-kotak Saya harapkan Tidak ada lagi Sultra adalah bagian terpenting Dari negara kesatuan Republik Indonesia Tugas dan tanggung jawab kita Tugas dan tanggung jawab kita sama Memperjuangkan kehidupan masyarakat Dimana Itu adalah Amanah Dari pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Itu adalah Konstitusi kita Yang terdapat Saya ingatkan kembali di apel ini Mari Kita satukan Hati dan pikiran kita Kita Rekan persatuan Kesatuan Dan persaudaraan diantara kita Apakah rekan-rekan sanggup? Sanggup! Masih kurang keras Apakah rekan-rekan sanggup? Sanggup! Kita tunjukkan pada Indonesia Kita tunjukkan pada Indonesia Bahwa kita mampu Sebagai pemimpin provinsi ini Yang melaksanakan amanah Dengan waktu yang relatif singkat Saya berkobitmen Tidak ada perbedaan perlakuan Yang akan saya berikan Kepada jajarannya Tidak akan Terhadap Luruh rekan-rekan Apapun Latar belakangnya Sukunya Agamanya Jadikan Perbedaan sebagai kekuatan Bukan sebagai pepercayaan Bapak, Ibu Rekan-rekan yang saya banggakan Yang kedua adalah Penilaian saya selaku PJ Bukan didasari atas hal lain Tetapi Atas kinerja itu sendiri dan bernyabayannya Ya, sekali lagi Penilaian saya selaku PJ Berdasarkan kinerja dan bernyabayannya Kita memiliki indeks utama Atau key Performance index KPI Teman-teman sudah tahu Dalam kesempatan ini Saya akan bangun Bukan sekedar berbasis penyerapan saja Sekali lagi Dukungan anggaran bukan Sekedar penyerapan Anggaran saja Tetapi Tetapi hasil yang nyata bagi masyarakat itu sendiri Mari kita bangun sutra yang kita cinta ini Ya Mari kita bangun Kalau saya dari luar Memwakafkan Jiwa dan rakyat saya Tentu rekan-rekan Sebagai putra putri terbaik Di Provinsi Sultra ini Harus memiliki komitmen yang sana Kalau bukan kita yang membangun Siapa lagi Kemudian pada kesempatan ini Berbicara dari dalam skenario pembangunan Kita berbicara tentang reformasi birokrasi Kita mereform Diri kita masing-masing Keluarannya adalah Bagaimana pelayanan publik Itu tergelar dengan baik Kalau kita saja malas Kalau kita saja enggak Kalau kita saja terlihat-terlihat ketika hujan Untuk melaksanakan apel Bagaimana masyarakat akan dilayani Kalau hujan Ya sebut saja Saya pernah jadi kapolda Polisinya malas Anda bisa bayangkan Kekacauan di dalam Tentu sebagai masyarakat Anda akan berkata Kemana polisinya Sama dengan kita Ketika hujan Ketika ada sesuatu Pelayanan masyarakat Terabaikan Bagaimana Kesan masyarakat terhadap kita Rekan-rekan bisa maknai sendiri Rekan-rekan bisa pahami sendiri Saya hanyalah Seseorang yang bukan siapa-siapa Tetapi saya hanya di sini Bersama dengan rekan-rekan Mari Kita tuntaskan amalah Dengan sebaik-baik Pada tanggal Sabtu pada setiap bulan Secara otomatis Kita menerima gaji Pertanyaan segerana Apakah kita sudah bekerja Halakan gaji kita Dengan APR Kemudian kita bekerja Cukup jam dinasanya Jangan kita mengeluh Gaji kita Kurang Tidak ada Yang menyuruh kita semua Mendaftar menjadi AS Tanya kepada rekan-rekan P3K Bagaimana sulitnya Menjadi seorang pekawan Tanya kepada Saudara-saudara kita Yang di luar sana Ketika mendaftar menjadi AS Melihat Apakah ada Lohongan pekerjaan Apakah ada Sesuai dengan profesi Dan titelnya Anda tanya Anda lihat Ketika ada Rekrutmen AS Di situ kita akan berkata Alhamdulillah ya Allah Saya sudah berada di dalam Dan saya sudah menjadi AS Mari kita saling Menyiapkan dalam kebaikan Sekali lagi Tidak ada yang sempurna Termasuk diri saya sendiri Mari kita laksanakan Reformasi ini Hasilnya akuntabel Dengan indikator yang jelas Yaitu Kesejahteraan masyarakat Dengan demikian Pertanggung jawaban kita Sebagai ASN Bukan hanya Terisinya Lembar-lembar Formel Administrasi Basis utama Kita adalah Moral Kinerja kita Saya ulangi lagi Moral Kinerja kita Bisa kita berada di rumah Dengan alasan hujan Atau segala macam Bisa Kita semua adalah Pemimpin Minimal pemimpin Bagi diri kita sendiri Kita contoh Buat putra bukti kita Di rumah Mereka melihat Bagaimana kita Secara langsung Itu merupakan Contoh Yang baik Apabila kita baik Contoh yang buruk Apabila kita Tidak melaksanakan tugas Sesuai dengan ketentuan Ya Sebut saja yang Tidak sesuaikan ketentuan Di dalam kerangka Berpikir mereka Di dalam Frame of preference mereka Oh enaknya Jadi ASN Tidak harus Berangkat apel panggung Ya Datang siang-siang saja Itu yang akan Tertanam kepada Putra Putri kita Bagaimana kita Menenangkan Nilai-nilai kebaikan Di dalam Keluarga kita sendiri Ini menjadi Pemaknaan Ini menjadi Pemahaman kita semua Kemudian Berdasarkan Pemikiran itu Saya kemarin Membawa Berdekan-dekan saya Dari Kementerian Hukum Dan HAM Jajaran yang Berada di bawah Kompetensi kewenangan Saya selaku segi Sebut saja kita Berbicara Walking space Sebut saja kita Berbicara Dengan alat baru Digitalisasi Nanti akan kita buat Waktunya Cuman sebentar Kemarin Saya sudah Arahkan para Kepala Dinas Raku OPD Masalahnya Tinggal kembali Kepada kita Mau Kita diajak Bergerak Menurut perubahan Saya Tidak Memiliki Pamrih apa-apa Saya Tidak memiliki Tendensi Apa-apa Saya Bekerja di sini Full Untuk rekan-rekan Secara secara Saya sampaikan Ketika kita Memilih Kabupaten ini Ada dua pilihan Terhadap salary Terhadap gaji Maaf Tolong Jangan Diterjemahkan Yang salah Saya Bekerja di sini Dengan gaji saya Selaku sekian Artinya Tidak ada Bekerja secara Suka lewat Kemarin Saya Bersama Ibunda Saya Tercinta Hati saya Tergerak Ziarah Makam Ketaman Makam Bahrawat Disitu Ada 78 Almarhum Yang Wafat Untuk Berjuang Terhadap NKRI Untuk Berjuang Terhadap Tanah Tultra Yang Bisa Cintai Saya Berdoa Pada kesempatan Itu Ya Allah Berikanlah Sudah Yang Terbaik Sebagaimana Para Suhad Ya Allah Warisilah Saya Sifat-sifat Kepahlawanan Yang Bekerja Tanpa Pamrik Bekerja Dengan Ikhlas Rera Berkorban Jiwa Dan Kalau Kita Analogikan Saat Ini Tadi Ada Sebagian Rekan-rekan Yang Ribut Disana Anda Bisa Bayangkan Para Pahlawan Kita Bekerja Tanpa Parmi Bekorban Jiwa Dan Raga Kenapa Kita Hanya Sekedar Hujan Sanya Kemudian Kita Mundur Setiap 17 Agustus Setiap Hari Pahlawan Kita Akan Lanjutkan Perjuangan Wahai Pahlawan Tunjukkan Secara Nyata Di Lapangan Apakah Rekan-rekan Sakup Terima Kasih Itu Saja Yang Berus Sampaikan Bagi Kesimpulan Saya Datang Di Sini Bantu Saya Sepenuhnya Tanpa Partisipasi Dan Hubungan Oke Saya Tidak Berhati Apa-apa Sebagai Putra Putri Terbaik Tunjukkan Transparansi Jangan hanya teriak-teriak saja tunjukkan lagi unjuk kerja, unjuk prestasi di dalam konsep perang raya baru kita dihadapkan dengan perang perwakilan kita menyebutnya dengan proxy war kita diadu domba sedemikian rupa, satu sama lain seluruh anak bangsa saling menghujat saling mentirai perasaan karena apa? sejarah dijadu kita mencatat kita tidak pernah menang karena kita mudah diadu domba apabila ada sesuatu hal yang kurang pas sampaikan mohon maaf Pak Benjen mohon maaf Pak Seksyat sempekan secara nyata mari kita perbaiki sama-sama kemudian yang terakhir pada kesempatan ini saya tegaskan kita kembali kesiapan kita menghadapi pemilu 2024 mari kita miliki cara pandang kita yang sama terhadap konstitusi bahwa pemilu adalah jalan penyempurnaan bagi demokrasi kita bagi demokrasi kita langkaian perasaan ini sudah dimulai sudah jelas ya izinkan saya menyatakan kembali kepada rekan-rekan yang akan menggunakan hak pilih pemilu jangan sampai pesta demokrasi ini menjadi arena pertempuran politik sehingga membahayakan keutuhan bangsa kita persatuan dan kesatuan diantara kita jangan sampai pesta demokrasi ini memustahkan semangat toleransi kita tanpa demokrasi ulangi tanpa toleransi demokrasi akan karang tanpa toleransi semua akan menjadi ancaman bagi persatuan kesatuan apabila kita memiliki kebencian konflik pribadi yang dibawa ke dalam pesta demokrasi Anda bisa bayangkan akan ada terjadi pemisahan pemilahan segregrasi diantara kita saya harapkan mari kita sama-sama rajut kebersamaan diantara kita jangan sampai kita terjebak karena sesuatu hal kita menjadi terbelah ingat apa yang disampaikan oleh para pejuang kita ingat apa yang diwariskan oleh para pejuang kita kita hanya melanjutkan saja kita kawal demokrasi dengan baik sekali lagi kita kawal demokrasi dengan baik kemudian terakhir tolong ingatkan saya tolong bantu saya tanpa sinergitas tanpa kerjasama yang baik kita tidak akan mungkin mencapai sutra yang berdamat berumat dan dapat mensejahterakan masyarakat masyarakatnya sendiri lebih dan kurang maaf mahir batin ini keterbatasan saya selama manusia biasa terima kasih atas kehadiran bapak ibu terima kasih teman-teman sudah hadir disini pada kesempatan ini kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera sungguh kita doakan teman-teman kita yang malas segera dibutakan segera dibukakan terima kasih teman-teman ditutup wabiratawbik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selesai istirahatkan teman-teman bisa kembali istirahat dingin depan ? wisAT depan dia paku wabarakatuh wah mudah ni sudah ? masih? Asyik Bapak Banda Bisa Banda 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 Menjiliran Banda diharapkan mari kita sama-sama lanjut kebersamaan jalan-jalan ini jangan sampai kita terjebak karena sesuatu hal kita menjadi terbelas ingat apa yang disampaikan oleh para pejuang kita ingat apa yang diwariskan oleh para pejuang kita kita hanya melanjutkan saja kita kawal demokrasi ini dengan baik sekali lagi kita kawal demokrasi ini dengan baik pemilihan sejuga 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 saya harapkan mari kita sama-sama lanjut kebersamaan jalan-jalan ini jangan sampai kita terjebak karena sesuatu hal kita menjadi terbelas ingat apa yang disampaikan oleh para pejuang kita ingat apa yang diwariskan dari para pejuang kita kita hanya melanjutkan saja kita kawal demokrasi ini dengan baik sekali lagi kita kawal demokrasi ini dengan baik